Paham, Nabi Abraham itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada keturunannya, jauh, sebelum sembahan yang dikatakan sebagai Ahura Masda itu disembah, itu pun muncul nanti di abad ke-2 sebelum Masehi, kecelok, dan nanti komen itu kamu pernah pertontonkan di abad ke-7, katanya, katanya sih begitu. Sejak kapan kemudian orang-orang yang Anda katakan tadi itu menggunakan kata Allah? Sejak kapan? Apa dasar pijakannya? Sudah Anda menyebutkan nama sembahan mereka adalah Ahura Masda, masih Anda bawa-bawa Allah ke sana. Sedangkan Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada keturunannya, Para kali kau, datang-datang merampok orang punya, habis itu kamu boleh segala macam upaya. Sedangkan orang Quraish saja, orang-orang Quraish, sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, ketika mereka ditanya, Wala in sa'altahum man qalakahum layakulanna, apa kata mereka? Allah, 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 fa'anna yu'fakun. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraish, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka semuanya akan menjawab. Yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana kata Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah kepada Allah? Menyembah kepada berhala-berhala? Padahal mereka tahu, nenekmu yang mereka, Nabi Ibrahim AS, secara turun temurun sudah memperkenalkan nama Allah sebagai nama pencipta langit dan bumi. Inna ni analla la ilaha illa ana. Pandah-pandahian, hasil curian dipoles, entah kemana-mana, bawa koin-koin ke sini. Bisa kau nipu, nggak bisa. Kita tahu juga pelajaran. Cuman saya nggak bisa buka kamera, nggak bisa kayak dinda kors itu nggak bisa. Tapi kok data-data kayak begitu juga? Gampang kok tinggal dicari dimana-mana, pasti ditemukan. Lagian juga itu tadi gambar-gambar apa pula itu yang dibikin. Emang nggak bisa diedit yang kayak gitu-gitu? Pandah-pandahian. Intinya, kesimpulannya, Dolphin Albino. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah yang mendukung. Intinya adalah, apa yang menjadi pencanangan Kristen kemudian mengambil kata, Allah itu harus mereka akui bahwasannya kata Allah itu diambil dari nama sembahannya umat Islam. Siapa lembaga kitab Indonesia sebelum menerjemahkan terlebih dahulu melihat koin daripada agama suraster? Ada? Ada dari penerjemah Bible itu yang melihat dulu raster? Ada? Ada penerjemah-penerjemah yang diperintahkan oleh Belanda itu. Sebelum kau terjemahkan Bible, kau lihat dulu itu agama suraster, apa nama sembahannya? Ada nggak? Gak terpucluk. Udah nyata-nyata kata Allah itu ambilnya di Al-Quran. Apa bawa suraster? Dasar peko. Gak mau penipu. Maunya tipu aja terus kerjanya. Akui saja. Bang Suma. Kata Allah itu kami ambil bukan dari Al-Quran. Tapi dari bahasa Yunani dalam kitab kami Matthew 10 nomor 34. Di situ ada kok kata Allah. Di situ kok ada kata Allah. Ada kok kata Allah di situ di kitab kami. Apa arti Allah dalam bahasa Yunani? Hanya. Bah, para kali bah. Atau anda ingin mengatakan, salah bang Suma. Kami mengambil kata Allah dari kitab Masmur. Oh ya? Ya. Di mana tertulis? Ada kok di dalam Masmur 10 nomor 7. Apa di situ dikatakan? Allah. Oh cocoknya itu kalau begitu. Jadi bukan dari Al-Quran ya? Iya. Oh pantas aja kalau membacanya Allah. Ternyata cek-cek Allah dalam Masmur 10 nomor 7 artinya Sumpah Serapa. Udah gila kalian? Hah? Udah gila? Wah? Tuhan kalian Sumpah Serapa? Udah gila aja. Jokali kelempar. Kami menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu adalah gelar. Ambil dari mana? Dari agama sorwaster. Eh kok cek. Kau itu nipu-nipu gak tanggung-tanggung eh. Kau sekolah. Ternyata itu akibat makan babi, makan guguk. Ternyata dipakai untuk nipu eh. Jokali kalian ya. Mari kita terjemahkan bibel kita. Dengan mengambil nama gelar Tuhan di dalam koin sorwaster. Eh kok cek. Tidak punya malu kalian eh. Dasar penipu. Naik-naik kesini mau nipu. Dikiranya kita gak belajar. Muslim menaklukkan kemudian. Penganut agama sorwaster. Yang ada pertama dan tertua di Persia. Itu tahun berapa paman? Tahun berapa umat Islam menaklukkan Persia paman? Jadi kalau disitu muncul kemudian nama Tuhan mereka Ahura Masdah. Lalu kemudian diganti Allah. Itu berarti yang memiliki wewenang pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Jadi wajar kalau koinnya kemudian digantikan dengan nama Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena sudah dimenangkan. Ditaklukkan oleh tentara Muslim. Pada tahun berapa? 600 berapa itu Bang Handi? Lupa saya. 600 berapa Bang Handi? 650 berapa itu Bang Handi? Iya bener 650-an. Bang Handi ilang guru-an. Eh mantap sekali Bang Suma. Siapa yang mengajarkanmu Bang Suma? Rokudus Dam. Gila aja loh. Menipu-nipu kami disini. Sayangnya kamu itu gak bisa diajak diskusi. Pelan-pelan kemudian. Sayang sekali. Cobanya bisa kita ganti-gantian buat malu kamu. Bahwa-bahwa Tuhan kami menggunakan kata Allah. Karena itu gelar. Dari mana ambilnya? Dari agama Surwaster. Kangitlah kita. Jauh kali kau bertamasi. Yaudah. Jauh kali. Jauh kali berselancar ke Surwaster. Dasar penipu. Eh penipu. Alhamdulillah. Eh penipu. Saya tanya semamu penipu. Siapa petugas dari penulis Bible yang melakukan penelitian sampai ke koin? Sebentar. Bukan sebentar Bang Suma. Kita luruskan. Maksud saya. Saya cuma mau nipu. Hanya coco-cocokologi saja. Bukan nipu. Sekarang tunjukkan ke saya. Siapa dari penerjemah Biblemu. Yang melakukan penelitian sampai ke Iran sana? Siapa? Jawab. Selesai. Boleh saya ngomong? Ya. Tunjukkan siapa yang pergi melakukan penelitian terhadap agama Surwaster dan meneliti koin. Sehingga kita mau ada kata Allah. Siapa? Tunjukkan. Silahkan. Sabar. Sabar dulu deh. Sebentar. Eh deh. Jangan mau kemenipu. Pancurin. Tahu yang agamamu memang diajarkan. Agamamu memang diajarkan untuk nipu-nipu. Sebentar. Jadi gak usah. Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan aja buktinya. Kau buktikan. Jadi begini Bang Jumat. Saya gak butuh ini. Saya gak butuh. Saya sudah jawab tadi nih. Saya sudah jawab. Saya tinggal butuh. Yang saya butuhkan sekarang adalah pembuktian Kristen. Penyembah manusia itu. Pada saat mau menerjemahkan kitabnya mereka melakukan penelitian terhadap koin ini. Cepat kok. Sebelum ku tape kepalamu. Hei. 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 Jangan ke patah tau. Hei. Hei agama patah tau. Agama patah tau-tah loin. Langsung. Bagaimana meni. Sebentar. Tenangkan dulu. Tidak. Kamu tidak perlu bawa ini. Tidak. Sebentar. Sebentar Bang Jumat. Ini kau jadikan saja. Buktikan. Buktikan dulu. Bang Jumat. Saya melakukan penelitian. Saya jelaskan. Dari agamamu. Mengambil dari koin. Untuk menerjemahkan bisu. Yang dari bahwa bisu. Silahkan. Silahkan. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi begini. Tidak ada hubungannya dengan koin. Satu. Kenapa saya bawa koin. Kenapa kau hubungkan disitu. Ya. Makanya saya jelaskan dulu. Kenapa saya bawa koin. Di mana kau hubungkan disana. Di mana kau hubungkan disana. Dari mana kau dapet itu koin. Ini makanya. Makanya loh. Waduh. Bahasanya ini selam sekali. Sebentar dulu. Nakal kau. Itu. Itu abad ketujuh kan. Yang kau maksud itu abad ketujuh kan. Ini abad ketujuh. Iya. Abad ketujuh bang. Apa hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu. Apa hubungannya dengan nama Allah dalam kitabmu. Abad ketujuh itu. Apa hubungannya dengan nama Allah yang ada dalam kitabmu. Iya. Bahwa abad ketujuh itu. Allah itu adalah gelar. Dari mana nih kuajari kau itu. Dengar makanya saya kesetujuh ini. Saya kesetujuh ini. Yang saya tanya. Yang saya tanya. Dari mana penulis kipelmu. Susahnya ini. Mengambil kata Allah dari situ koin. Dari mana. Nah kau suka iku-iku. Kau jangan iku-iku disini. Gak usah kutipu-tipu. Sekarang saya tanya dulu. Dengar. 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 Sebelum saya turunkan kau. Dengarkan. Eh kau yang dengar saya. Dengar saya. Eh kau yang dengar saya. Aduh jadi dulu jenek bawahnya nih. Kau. Kau penyembah manusia. Dengar saya. Penerjemahan. Bibelmu itu. Yang mereka jadikan rujukan. Al-Quran. Penyebutan nama Tuhan yang umat Islam Allah. Atau mereka jadikan rujukan. Dengarkan dulu. Eh. Eh sakuluk. Dengarkan dulu. Eh siapa. Eh dengarkan sakuluk. Dengarkan. Dengarkan. Eh sakuluk. Dengarkan dulu. Siapa di antara penerjemah bibelmu. Yang menerjemahkan bibelmu pertama kali. Dengan mengambil kata Allah. Di dalam koin orang surwaster. Atau. Mengambil kata Allah. Yang digunakan umat Islam di Indonesia. Jawab. Eh sakuluk. Jawab. Sakul umat dendang. Jawab. Jawab saya. Tidak ada masalahnya itu. Karena itu jelasin banget. Tidak ada masalahnya. Kau memang paluka. Kau memang paluka. Yang saya tanya. Eh paluka. Dengarkan. Dengarkan paluka. Eh langit kira. Yang saya tanya paluka. Siapa di antara penerjemah bibelmu. Yang ada di Indonesia ini. Sebelum menerjemahkan. Jangkit pakai surwaster. Mengambilnya dari koin. Dengar dulu. Langit kira. Dengar dulu. Eh. Dengar dulu. Siapa dari penerjemah bibel. Yang mengambil kata Allah dari koin itu siapa. Nanti abis ini sayangnya gantian kita. Iya gantian kita. Dengar ke saya. Dengar ke kak Belama. Dengar ke. Siapa yang di penerjemahan kita boleh dengar ke sakulu. Dengar ke. Maluka. Dengar ke. Siapa di antara penerjemah bibel Indonesia. Dengar ke dulu. Iya iya iya. Oke oke. Paluka. Dengar ke. Siapa di antara pengarang kitabmu penerjemah kitabmu. Eh. Kau punya etika tidak kau. Pertanyaan saya dengarkan. Siapa di antara penerjemah bibel dari Belanda ini. Sebelum menggunakan kata Allah dalam bibel. Terlebih dahulu melakukan penelitian ke koin. Atau saya tanya kau yang kedua. Sederhana saja jawab. Dengarkan. Penggunaan kata Allah dalam bibelmu. Ambil dari kata Allah yang digunakan umat Islam di Indonesia. Atau ambil dari kata Allah yang ada di koin itu. Jawab. Oke boleh saya bicara. Kau dengar di pertanyaanku tadi. Bah aku langgar ya di. Apa? Apa pertanyaan saya? Iya. Jadi oke. Pertanyaannya dari mana kata Allah saat menerjemahkan bibel. Oke. Atau pintar berhenti. Jawab nih. Iya begini. Iya bah. Tenang kita. Dari mana? Ambil nafas dulu. Iya ambil nafas dulu. Dari mana? Sudah tenang belum. Iya saya tanya kau dari mana? Iya makanya. Jadi bang. Waktu itu. Misalnya oleh Dekar ya. Waktu datang menerjemahkan. Pasti dia tanya orang Indonesia. Nah dari Al-Quran berarti. Betul. Iya makanya. Dari Al-Quran sudah selesai. Iya. Tampak kau tahu berarti. Iya makanya dengarkan dulu. Kenapa itu tidak masalah. Sekarang dengar argumenku. Nah ya sabar. Abang kan pintar nih. Bang Zuma pintar. Lebih dari 10 tahun berdiskusi kan. Saya kan orang baru ini. Bukan siapa-siapa. Makanya jangan kosong tak. Kosong ada tipah ini. Tenangki dulu Bella. Jadi begini. Kenapa tidak jadi masalah di Kristen. Karena Allah itu gelar. Ini aku kipir. Tadi aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Saya ulang pertanyaanku. Begini. Begini Bang Zuma. Sebentar. Cujur kau ulangi. Kau ulangi. Sebentar Bang Zuma. Itu mengambil kata Allah dari Islam atau dari Kuih. Iya. Iya. Karena orang Islam yang membantu. Tidak masalah. Karena Allah itu gelar. Sekarang kau ambiku. Juma tunjukkan bukti sama saya. Abad ke-7 Allah itu bukan gelar. Allah itu nama. Tundukkan coba. Kamu ambil kata Allah itu. Dari Al-Quran atau dari Kuih ini. Juma. Bang Zuma. Langir ya Kiro. Dengar Ki dulu. Coba Abang tunjukkan semua. Saya tidak peduli. Tidak peduli. Biasanya banyak data. Coba Bang Kores. Yang saya tanya. Kitabmu mengambil kata Allah itu. Dari Al-Quran atau dari Kuih ini. Juma tunjukkan bukti. Abad ke-7 saat. Saya tanya dulu sama kamu. Allah itu adalah nama. Bukan gelar. Di sini saya bilang gelar. Kalau Anda bilang nama. Oke. Gini deh. Iya toh. Coba mana datanya Bang Zuma. Karena saya tanya. Tidak ada hukumannya. Yang saya tanya itu Biblmu. Yang saya tanya itu Biblmu. Ambil terjemahan dari Al-Quran atau dari Koen. Iya. Kuiseng nih. Iya apa jawabannya. Dari Koen atau dari Al-Quran. Iya karena waktu itu. Orang Islam yang membantu penerjemah. Jadi ngambilnya dari mana? Ambil kita. Orang Islam ambilnya kan dari Koen kan. Alhamdulillah. Sudah selesai. Karena Allah itu gelar. Turun kan. Bukan. Sudah selesai. Turun. Turun. Kamu turun. Turun. Selesai. Jadi kita mendengarkan teman-teman ya. Bahwasannya si paluka tadi pencuri tadi itu mencuri kata Allah itu dari Al-Quran. Sudah selesai kan. Nah ada pun kemudian untuk membebaskan diri mereka itu dari keadaannya mengambil terjemahan dari Al-Quran masuk ke dalam kitabnya. Mereka mencari alasan, mencari alasan, mencari alasan. Lantas dia dapatkan Koen. Meskipun di Koen itu gelar, kata Allah itu gelar di Koen itu maksudnya. Misalnya. Tapi faktanya ngambilnya dari mana tadi? Dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu, nama Allah itu adalah bukan gelar. Itu adalah nama. Jadi, terjemahan Al-Quran diambil masuk ke dalam Bibel. Yang adalah, nama Tuhannya umat Islam. Kalaupun dia menemukan Koen. Bahwa sembahan Ahura Masda itu, sembahan orang Surwaster itu, itu dipergelar Allah. Walaupun itu ada. Tapi faktanya mereka mengambil kata Allah bukan dari Koen. Tapi dari Islam. Berarti, dia dengan sadar mengakui kata Allah dalam Bibel itu berasal dari Al-Quran. Salah nggak kalau kita mengatakan dia paluka? Salah nggak kalau kita katakan dia pencuri? Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Silahkan. Ya, apa ya. Ini terlalu ketanakan-kanakan sekali argumen. Karena adalah fasa Allah terus ada gambar, maka gambar tersebut dibilang itu adalah Allah. Ini kan terlalu berapa ya namanya? Kekanak-kanakan gitu. Bercanda-bercanda bocil-bocil pagan. Gitu loh. Coba dong kalau mau jujur gitu kan. Allah dibilang gelar itu di mana, kamus apa, inskripsi apa gitu. Dalam Al-Quran aja, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Terus apa, Al-Fusirat ayat 30 sampai 31. Dan beruntunglah orang-orang yang dimana Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Nggak bisa itu. Yang satu gelar, yang satu lagi gelar. Nggak bisa. Ini belum nanti kehabisan. Nama Allah banyak banget gitu. Cuma tadi yang menarik adalah, buat dia, nama Tuhannya mereka yang bernama Yahweh itu ngambil dari dewa berhala bulan Mesir, itu bukan masalah buat mereka. Nah, baguslah. Yang penting jujur dia. Mantap, mantap. Atau sekarang gimana? Gini misalnya ya. Kalau misalnya kalian bilang Allah itu gelar, mau nggak? Gua kasih. Yesus itu adalah nama untuk kondisi di mana perut sedang sakit gitu. Mau nggak? Mau nggak gua gituin? Supaya indah. Yesus itu kita catikan gelar gitu ya, Pak. Iya, jadi kayak gini misalnya, Sasugi. Misalnya kayak gini. Gini, contohnya. Aduh, aduh. Aduh, perut gua mulas, gua Yesus dulu ya. Nah, gitu. Mau nggak? Bukan, bukan gitu. Wih, itu Yesus siapa tuh belum disiram. Nah, kayak gitu mau nggak? Kayak gitu. Gini, gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti gini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, boleh nggak kayak gitu tuh? Kita jadikan gelar dia. Iya. Soal bikin, kita misalnya bikin terjemahan kayak gitu, bayar berapa sih paling nggak lah? Mau urah, bisa kita. Gampang. Atau kita datang ke KBBI, kita masukin lagi definisi buat kata Yesus, mau nggak? Yesus adalah kondisi di mana orang sedang ke belakang. Nah, kayak gitu. Mau nggak loh? Bagus juga itu untuk gertak balik kan. Terima kasih.